Ternyata sudah jadi Taraaa! Surprise! Mas Harun! Hello guys, welcome back with me and the project and the daily vlog and we are the end you are a farmer and a farmer jadi hari ini berhubung lagi sengang lagi we are not doing a busy day seperti biasa jadi gue berniatan untuk membuat daily vlog lagi hari ini mungkin temanya ada di penghujung video tapi gue sekalian berjalan gue bakal bocorin sedikit-sedikit project yang ada di belakang ini several led yang kemarin gue bikin Goblin Green warnanya custom made by us jadi kalian buat yang kepo-kepo pengen ngechat pengen restorasi mobil kalian boleh langsung DM instagram at earth underscore premium karena disana banyak contoh-contoh chat restorasi yang mudah kita buat dan di belakang gue ini ada mini cooper yang sudah selesai dan gue bakal rilis vlognya setelah vlog ini jadi stay tune terus kita sebelumnya juga ada 5 instagram guys intinya jangan lupa kita banyak program-program promo program-program baju yang launching baru itu ada semua guys dan ini 2 mobil di belakang gue sedang di restorasi total ada M40 ada Corolla Twin Cam yang lagi kita abis-abis ini deck bawahnya karena karatnya udah luar biasa hancurnya hancurnya dan banyak banget karatnya jadi sembari nunggu ini gue hari ini lagi mengerjakan ada beberapa motor di dalam yang lagi di restorasi juga masalah chatnya nanti vlognya juga bakal gue keluarin buat kalian motor-motor apa aja yang sedang kita buat disini dan tentunya di belakang gue ini ada mobil yang akan kita launching deket-deket ini gue gak mau bocorin dulu kenapa karena nanti ada satu video Youtube dari kita yang ngebahas total tentang mobilnya si Sultan ini ya Civic Turbo nah langsung aja ke topik ini di belakang gue gue dapet kabar alias dikirimin lagi gue ambil stiker Camber Gang yang berdomisili dari Jakarta juga mungkin Hai Mas Harun terima kasih udah mempercayakan buat Camber Gangnya ada anggota dari Ertoto Konsep Cerbon gue thank you dulu salut buat kalian semua yang di luar Cerbon salam juga ya CG Indonesia ya Chamber Gang Indonesia boleh juga kalian follow instagramnya untuk merchnya merchandise hoodie topi sendal koleksiannya ada celana pendek juga juga ada disana jadi kalian juga boleh add instagramnya add chambergang official merch jadi kalian boleh banget add buat yang mau join Chamber Gang juga boleh kalian follow instagramnya dulu coba DM pak ketuanya wilayah Indonesia Mas Harun oke jadi kalian jangan sungkan-sungkan untuk DM tuker pikiran dan kalau mau beli merchandise juga boleh langsung add instagramnya oke di belakang gue hari ini setelah ada dua mobil yang sudah masuk di chamber Gang Civic MCD CKE alias Diki dan setri gue ditambah ada satu mobil lagi yang mau dimasukkan ke chamber Gang alias ya Audi DT di belakang gue itu udah lagi persiapan mau serah terima alias penempelan stickernya jadi aduh gue disini sedikit deg-degan kenapa? karena aduh gue tuh antara malu dan tidak malu ya gimana ya masalahnya mobil-mobil anak-anak yang lain juga gokil-gokil semua guys jadi kalian juga boleh kepo-kepo chamber Gang Indonesia itu instagramnya ada mobil apa aja yang sudah join keren-keren banget kalian boleh say hi kalian boleh ajak tuker pikiran soal ya gimana dunia percemberan mobil modif boleh add juga instagram member-membernya ada disitu semua oke gue langsung aja ajak dikini jadi hari ini kita ngapain deg? hari ini kita mau nge-vlog edward 8 jadi ada 8 udah apa jadi tunggu dulu tunggu dulu ini di belakang ini kebeneran ada dejet juga iya jet lagi apa jet? lagi persiapan persiapan ya kita mau launching yang deket-deket ini ya pokoknya stay tune terus kalian boleh jangan lupa ajak temen-temen kalian subscribe channel ini karena sangat support kita dalam mengembangkan topik-topik dan di belakang ada BRZ BRZ nya mister sultan sultan ya jadi kalian boleh komen di video ini kita acak-acak jangan terus si BRZ ya mudah-mudahan acak-acak bang bukan elu sultan kita harus hormatin ownernya dulu siap-siap oke jadi oke ini dia yang mau kita rilis ya gue gak mau bocorin dulu dik tadi tipis-tipis aja ini kan tipik kan ya jangan lupa ya kita ada si kefti saver harganya 7.500.000 eh Foxy udah sampai US ini 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 cuma kita masih silent dulu ya dik ya silent aja pokoknya kalian juga boleh mendapatkan barang-barang produk dari kita alias body kit-body kit yang kita sudah keluarkan ada di earth auto concept dan earth.saver oke kalian boleh kepo-kepo semua instagramnya jangan jangan lupa follow juga karena kedepan kita bakal adain giveaway yang sangat menarik sebelum video ini rilis mungkin nanti videonya akan kita bocorin ya dik ya ya kita akan collapse dengan siapa kita akan kasih tau yang jelas domisilinya dari Jakarta ya oke jadi hari ini langsung ke topik gimana kalau lu yang masang apa itu? sticker ya jadi kita hari ini emang sebenernya pengen bikin konten topik soal Camber Gang Indonesia mudah-mudahan diizinkan oleh mas Harun sorry mas Harun rancang belum izin gua tapi gua pengen disini earth juga pengen nunjukin bahwa Camber Gang Indonesia itu ada buat kalian yang hobi kaki-kakinya dimiring-miringin di ersas diceper-ceperin tampil beda dengan yang lain kalian boleh juga kalau untuk mau join-join dan ngajak temen-temen kalian untuk kepo monggo ya jadi kalian boleh banget untuk share video ini eh kok itu sih? bukan bukan yang itu ini Jay oh salah gimana sih daily vlognya kan kita bikin ini oh iya salah tuh pusing dia dia pusing karena kenapa di bengkel lagi banyak banget project-project yang harus kita kelarin bulan ini dan tentunya kalau project itu kelar kita bisa kasih tontonan buat kalian juga oke sembari nunggu Diki ini di belakang gua gua mau pamer sedikit mobil kesayangan gua E28 yang sudah mulai rakit tuh guys jadi kemarin gua tuh pasangin bumper-bampernya kaca-kacanya gua bersihin semua dan lampu-lampunya pun juga udah fresh taraaa tuh kan seger banget guys jadi disini gua juga pengen ngajarin ke kalian kalau ngebangun mobil tua alias di bawah tahun 2000 atau kalian mau mainan restorasi tolong yang bener gitu jangan jangan tanggung-tanggung lah kita bikin chat karena ngebongkarnya aja itu lebih lama daripada merakitnya ya jadi itu pelajaran banget dan tentunya sekarang gua langsung open ke kalian kalau stikernya sudah nyampe Mas Harun gua hari ini pasang ya tuh ini stikernya Chamber Gang jadi gua akan kasih tau ke kalian untuk pemasangan stikernya seperti apa nanti hasilnya juga dan Audi seperti apa gua bakal pindah kamera ya see you guys selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati ya oke jadi setelah terpasang ya mudah-mudahan yang ini menjadi stiker yang terapi yang pernah gua sama Diki pasang sepanjang masa karena pemasangannya itu kita loh niat banget sih guys ampun ya jadi posisinya sekarang di bengkel kita ada 3 mobil anak CG mudah-mudahan gua tunggu support dari kalian mudah-mudahan juga like subscribe komen itu welcome dan yang gokilnya stikernya itu ternyata yang di bagian belakang juga ada ya keren banget stikernya reflected gitu jadi warnanya itu bisa kayak setengah-setengah rainbow-rainbow begitu guys ya jadi gimana Dik kesulitan memasang stikernya di bagian apa opok ini nya bagus jadi kalau hari bagus ya sunblast jadi kalau stiker kata Diki itu stiker ori itu bukan clear ya Dik ya ya sunblast gitu kasar-kasar sunblast kayak burem-burem gitu guys jadi ini yang belakang nih mantep banget dan pokoknya ini dari website kan gitu berarti official tuh guys kalian juga ternyata gua baru tau juga itu chambergang ada juga website nya www.chambergang.us ya itu kalian juga boleh kepo-kepo eh bener gak sih .com ya pokoknya antara dua itulah pokoknya kalian boleh cek in website nya itu menjual berbagai macam juga tapi kalau mau itu langsung aja chambergang indonesia tadi gua udah kasih tau at chambergang official merch ya itu instagram nya kalian boleh kepo-kepo kalau mau di Indo bisa ya oke jadi hari ini gua udah selesai mungkin topiknya gak bisa panjang-panjang lagi karena abis ini kita pengen foto-foto si biru si biru dan nanti juga kita mau foto-foto tiga mobil chambergang ini mudah-mudahan chambergang indonesia pun wilayah cerbon ya wilayah cerbon bisa tembus skala US ya doakan kita ya kita juga udah lagi menyiapkan sesuatu yang akan kita tempel di wilayah workshop kita ternyata sudah jadi tadaaa surprise mas Harun nanti siap-siap ya kita pasang disini dan kita jadikan tempat ini bisa apa ya chambergang workshop yang bisa kita mewujudkan mobil-mobil camber yang jelas kalian gak gak harus sepenuhnya ini mah pelajaran camber yang gua alamin ya Dik ya pelek itu gak harus selalu mahal yang jelas settingannya depan belakang kalau bisa dibikin serata mungkin ya jadi cambernya gak boleh yang depan lurus belakang gini atau enggak yang depannya positif mungkin belakangnya negatif biar adil gak boleh juga guys tapi adil sih tapi adil kan jadi kalau pelajaran camber yang gua belajar disini gak seharus-harusnya velg kalian tuh lebar mampus yang jelas offsetnya itu harus dipilih yang bener banget untuk mobil kalian kalau camber pokoknya sebenarnya offset x printing sih karena barrelnya gak boleh lebar-lebar banget kita jangan lihat pelek tuh selalu dari celong di depan bener gak Dik? belakangnya jangan terlalu nah alias si barrelnya itu gak boleh terlalu lebar alias nih kan kalau SSR Sidiki dan ini wheelsnya for sale guys wheelsnya for sale gua bercanda gua males oke jadi pokoknya pelajaran camber seperti itu gua gak bisa panjang lebar lagi kita ada 5 instagram guys link disini iya dan kalian kalau mau kepokepo soal kerjaan kita boleh lihat via instagram dan share video video kita ke temen-temen kalian agar channel ini selalu di support dan 30k kita punya challenge expander merah gua gua hancurkan buat kalian ya 30k pokoknya kita tunggu reaksi dari kalian dan tentunya kita juga ada koleksi baju selain chamber geng kita pun punya official merch alias the earth.industries jangan lupa pokoknya kita sama-sama mengembangkan Indonesia untuk dunia oke guys this is our topic and be the best on earth guys see ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih